Intro Halo saudara sahabat-sahabat GKI Salam damai untuk kita semua Saudara-sahabat yang terkasih pada beberapa waktu yang lalu Pernah ada seorang yang bertanya kepada saya Pak, kira-kira Indonesia sanggup gak ya bertahan melewati masa pandemi ini? Beberapa saat kemudian dia melanjutkan perkataannya Wih pak, saya kebayang ngeri Saudara-sahabat yang terkasih Itulah yang juga mungkin dibayangkan oleh Musa Ketika Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir Nah, saudara-sahabat yang terkasih dalam keluaran pasal 3 ayatnya yang 11 Ketika Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir Musa menjawab Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Sebenarnya kalimat di ayat 11 ini Sarat akan nuansa Musa takut Ngeri dia membayangkan Mesir itu Dan bapak-ibu saudara yang terkasih Musa pada saat dipanggil Tuhan usianya kurang kelebih 80 tahun Tentu bukan usia yang muda lagi Dan bukankah orang semakin tua juga akan semakin punya banyak keterbatasan Dan lagi saudara yang perlu kita ingat Musa adalah pelarian dari Mesir Saya bayangkan Musa itu DPO, saudara Nah ini malah oleh Tuhan disuruh balik ke Mesir Sebenarnya karena itu di ayat 11 tidak heran ketika Musa bertanya Aku ini memang siapa? Kok kamu milih aku Tuhan? Musa takut Musa merasa diri tidak sanggup Musa merasa diri tidak mampu Untuk menjalani tugas dari Allah itu Nah saudara yang terkasih yang menarik Dalam ayat selanjutnya, ayat 12 Keluaran 3, ayat 12 Tuhan merespon Musa Tuhan merespon demikian Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu Bahwa aku yang mengutus engkau Surah yang terkasih Kenapa menarik? Karena ternyata Tuhan ketika merayu Musa supaya mau Tuhan tidak memakai sebuah cara Membangkitkan rasa percaya diri Musa Dalam artian Biasanya kan ketika kita minta tolong pada seseorang Lalu dia menolak Kita akan lalu mengatakan Ayo aku yakin kamu bisa Kamu kan pinter orangnya Kamu kan kuat Oh kamu kan berhikmat Bisa kamu Yakin kamu bisa Biasanya begitu saudara Tapi enggak Tuhan tidak memakai pendekatan itu Tetapi yang menarik saudara Tuhan bukannya mengatakan bahwa Musa kamu itu bisa Kamu itu kuat Sanggup pasti Tetapi di ayat 12 Tuhan justru mengatakan Bukankah aku Akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu Bahwa aku Yang mengutus engkau Surah ketika Musa meragukan dirinya Ketika Musa Memang merasakan bahwa Aku ini punya hanya keterbatasan Surah Tuhan tidak menolak itu Tetapi Tuhan justru mengajak Musa Oh iya Kalau kamu Saya bayangkan dalam benak Tuhan Ya memang kamu enggak pasti Enggak sanggup kalau kamu Tetapi Lihatlah aku Aku Yang menyertai engkau Aku Yang mengutus engkau Nah jadi Sudah disini Musa Diajak oleh Allah Untuk berpindah Yang semula Fokus Musa itu adalah Dirinya sendiri Kemanusiaannya Yang penuh keterbatasan Dan memang pasti Tidak sanggup Saudara Kalau Musa Menggantungkan diri Kepada kekuatannya Oleh Tuhan Diajak untuk Bergeser Bukan aku Tapi Allah Oleh karena itu Musa diajak oleh Tuhan Seakan-akan Bahwa Tuhan itu berkata demikian Kepada Musa Lu ya memang Kalau kamu enggak mampu Lu ya memang Kalau kamu enggak sanggup Tapi Aku sanggup Aku Mampu Dan akulah Yang akan menyertai engkau Akulah Yang akan memampukan Engkau Dan singkat cerita Musa akhirnya mau Untuk diutus Oleh Allah Saudara-saudara Yang terkasih Saya bayangkan Kondisi ini mirip Dengan kita Saat ini Bukan Masa pandemi ini Adalah masa-masa Yang sulit Kalau kita Membayangkan Itu kan ngeri Bahwa harus diakui Di masa pandemi ini Lebih banyak Informasi Tidak menyenangkan Ketimbang informasi Yang menyenangkan Kita pasti tahu Bahwa beberapa Daerah Kota-kota besar Khususnya Jakarta Surabaya Kurva Penularan Covid-19 Naik Dan bahkan Jumlah orang yang meninggal Juga bertambah Seiring Dengan bertambahnya Pula Jumlah tenaga Medisi yang juga Meninggal Mengerikan bukan? Dan saya yakin Ada beberapa Dari antara kita Yang secara Langsung Maupun tidak langsung Juga terdampak Secara ekonomi Mungkin ada Dari antara kita Yang dirumahkan Atau bahkan Ada di antara kita Yang mungkin Di PHK Sehingga Saat ini Kekuatan ekonomi Atau finansial Rumah tangga kita Terancam Sedangkan Biaya kebutuhan hidup Masih terus jalan Bukan? Surah mungkin Kalau kita Bayangkan Apakah kita Sanggup Menjalani Dan melewati Masa pandemi ini? Surah Kalau kita Hanya bergantung Kepada kekuatan Kemanusiaan kita Ya Rasanya Tidak sanggup Surah Kemanusiaan kita Terlalu lemah Kemampuan kita Daya kita Terlalu kecil Untuk menghadapi Pandemi Skala global ini Surah Tetapi Paling tidak Melalui bacaan kita Hari ini Kita diingatkan Bahwa justru Ketika kita Berhadap-hadapan Dengan sesuatu Hal yang Lebih besar Hari kita Ketika Saat ini Kita sedang Berhadapan Dengan sebuah Kondisi hidup Yang mungkin Kita merasa Tidak berdaya Atau bahkan Tidak sanggup Menghadapinya Surah Firman Tuhan Hari ini Mengingatkan kita Bahwa Alihkan Pandangan Saudara Bukan lagi Kepada diri Anda Tapi kepada Allah Kita memang Tidak sanggup Bisa jadi Kita memang Tidak mampu Bisa jadi Lawang Memang kita Manusia Lemah Dan penuh Keterbatasan Tetapi Saudara ada satu Hal yang tidak Boleh kita Lupakan Khususnya Ketika saat ini Kita mengsedang Dalam kondisi Sulit Sekalipun Bahwa kita Tidak berjuang Sendiri Kita punya Allah Allah yang Sanggup Allah yang Mampu Karena Dia Maha Kuasa Bersandarlah Bersandarlah Padanya Bergantunglah Padanya Dan Berserahlah Kepadanya Sembari kita Melakukan usaha-usaha Terbaik Untuk tetap Terus berjuang Dalam kehidupan ini Satu pesan Bahwa Jangan Pernah Lupakan Tuhan Dalam setiap Langkah Perjuangan Saudara Khususnya Di masa-masa Sulit ini Oleh karena itu Selamat berjuang Bersama dengan Allah Tuhan Memberkati Amin Mari saudara Kita Berdoa Tuhan Saat ini Kami berdoa Memohon Kepada Tuhan Agar kiranya Tuhan Yang tetap Hadir Menyertai Setiap langkah Kehidupan kami Memampukan Kami Untuk menjalani Hidup Khususnya Di masa-masa Sulit ini Tuhan Kami tahu Ini tidak mudah Ada begitu Banyak hal Yang mungkin Kami khawatirkan Dan bahkan Bisa jadi Ada banyak Di antara kami Yang sudah Merasa putus asa Dan bahkan Tidak mampu lagi Kami memohon Biarlah kiranya Tangan kuat Dan kuasa Tuhan Yang kembali Boleh menopang Hidup kami Biarlah kami Boleh mengingat Bahwa kami Memang lemah Tetapi Tuhan Kami Kuat Kami memang Begitu terbatas Tetapi Biarlah kami Juga mengingat Bahwa Allah Kami Tidak terbatas Oleh karena itu Di tengah Setiap Perjuangan kami Di tengah Setiap Usaha kami Dalam menjalani Hidup Di masa-masa sulit ini Tuhan Tolong Sertai kami Jaga kami Berikan kami Kekuatan ekstra Untuk kami dapat Bertahan Menjalani Masa-masa sulit ini Terima kasih Bapak Terima kasih Itulah doa kami Itulah permohonan kami Kami naikkan Hanya ke dalam Satu nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Kami yang hidup Haleluya Amin Selamat menikmati